Masak daun papaya tapi gak pahit sama sekali Jadi caranya pilih daun papaya yang bentuknya itu kecil kayak gini Jadi bukan daun yang lebar-lebar Nah ini tuh gak pahit sama sekali Tinggal direbus aja pake air garam hingga matang Jadi juga gak perlu lama-lama Nah kalo udah matang juga tinggal ditiriskan lalu diiris-iris Jadi sayurnya mau ditumis pake bahan yang gampang banget Tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting, daun salam dan lengkuas Hingga harum terus aku juga tambahkan ikan teri nasi dari Crystal of the Sea Ikan terinya udah bersih dan tanpa tambahan apapun jadi 100% ikan teri Rasanya juga gak terlalu asin Jadi gak perlu khawatir untuk keasinan Terus ini langsung aja masukin sayurnya Beri sedikit air, bumbuin pake garam, gula sama kaldu Supaya lebih bergizi aku juga tambahkan bubuk ikan gabus dari Crystal of the Sea Karena mengandung Z albumin yang banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita Tinggal dicampur, dimasakkan atau ditabur langsung ke makanan Selamat mencoba! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!